Intro Hangat jadi perbincangan publik sehingga menjadi sorotan terkait dengan program kegiatan belajar masyarakat atau PKBM di Kabupaten Garut Diduga banyak PKBM yang memark up perserta didiknya supaya bisa mendapatkan bantuan operasional standar pendidikan atau BUSP yang besar dan terbukti ada beberapa PKBM di Kabupaten Garut yang mendapatkan bantuan hingga ratusan juta rupiah dari mulai paket A, B, dan C Dengan adanya mark up perserta didik yang jadi sorotan publik media suara rakyat Indonesia menemui Kepala Bidang atau Kabit Kabupaten Garut, Yusuf Beliau memberikan tanggapan terkait adanya oknum kepala sekolah yang mempunyai PKBM yang melakukan permak upan peserta didik dengan sengaja maka izin operasional PKBMnya akan dicabut Untuk PKBM yang diduga adanya pemak upan itu seperti apa pak Bid konsekuensinya Kaitan dengan PKBM yang melakukan mark up atau dengan sengaja misalkan melakukan manipulasi warga belajar dengan sengaja Tentu ada konsekuensi-konsekuensi kaitan dengan masalah perizina Nanti di dalam pasal Pasal di dalam Bidin itu ada kalimat yang menyetekan apabila Demikian Herisri TV dari Garut mengabarkan Terima kasih telah menonton!